Intro Jadi kunyit itu ketika anda campurkan dengan merica, itu efek dobelnya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Makanya tadi malamnya saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma dua ruas kunyit dan tidak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul, iya kalau minumnya saya ember. Ya kalau kunyit cuma dua ruas kayak beginian gitu kan, kadang ada ambarnya, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah saya gak tau. Dok ini saya bawa jurnal nih, dia bilang. Jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul, iya kalau banyak. Kan tadi ayat dibaca kan di depan tadi kan, wakulu wasrogu waletus ribu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Semua yang lu ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Peti, peti itu bagus gak? Bagus makan aja. Jangan banyak-banyak. Tiga butir, dua butir, kalau suka. Semangka misalkan, semangka itu saya pernah share kan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran anda makan semangka, makan semangka itu sama kulit-kulit hijaunya. Oh iya, ada pelitiannya? Ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman, dia pelitian, ada pelitian. Dalam semangka kulit, semangka hija itu ada gelatinnya, ada kolagennya, banyak banget. Kalau gak bisa makan begitu, gimana? Udah potong aja semangka, cemplungin kesini kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia gak ada kurma, gak banyak kurma, maka anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam misalnya jemplung. Dan rasanya akan very-very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau anda minum, makan misalkan rimpang, rimpang itu kayak kunyit atau jahe, anda rebus sama anda rendam, lebih enakan ini kalau saya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita, jadi apapun yang anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya anda sedang mempersiapkan, mewariskan gen, gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Raksun? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein, ya akhirnya DNA-nya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Asam amino letaknya di mana? Jadi begini-begininya ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng, nasi, tidak ada asam amino itu. Ada di mana? Ini asam amino ini. Enzim. Di sini ada. Silas ya?